Sholat Selama keseimbangan kita jadi terlatih, jadi terlatih, jadi lebih fleksibel Makanya sangat penting bagi orang tua untuk mengenalkan dan mengajarkan sholat pada buah hatinya sejak dini Betul sekali, nah bagaimana cara mengajarkan anak sholat yang baik, kita bisa lihat tips dan trik orang tua Almer dan Shisha berikut ini Allah 5 kali, subuh, zuhur, asal, maghrib, isya Soalnya sholat itu wajib kalau dikerjakan dapat banyak pahala sama masuk ke surga Kalau tidak dikerjakan dosa tidak dapat banyak pahala masuk ke neraka Beginilah pendapat Muhammad Almer Raffi Wijaya tentang ibadah sholat Meski usianya baru 5 tahun, namun Almer sudah tahu bahwa sholat merupakan salah satu kewajiban umat Islam Mama Almer, Hoyrun Nisa, sudah mulai mengenalkan sholat sejak setahun yang lalu Almer mulai belajar sholat sekitar usia 4 tahun Tapi itu pun belajarnya nggak langsung yang belajar langsung praktek sholat Setelah awalnya dia mencontoh kita sebagai orang tua, kalau mamanya sholat dia suka ikut-ikut di belakang meskipun gerakannya masih asal Terus lama-lama, kalau setiap sholat maghrib, kita ajak dia berjamaah Setelah dianggap cukup mengenal sholat, Mama Almer pun mulai mengajari putra sulungnya doa-doa dalam sholat Agar Almer segera paham tata cara sholat Nisa tidak segan menggunakan video animasi Meski Almer belum wajib sholat, karena belum akil balik, setiap suruhan azan berkumandang Nisa kerap mengingatkan buah hatinya ini agar mau mulai beribadah Nisa ingin Almer mulai membiasakan dirinya untuk rukun Islam yang kedua ini Selain sholat, Mama Almer juga mengajarkan anaknya untuk berwudu Wudu bukan hanya sekedar syarat sahnya sholat Dengan berwudu, kebersihan tubuh Almer pun jadi terjaga Tidak hanya sekedar sholat Nisa pun selalu mengajak anaknya untuk sholat berjamaah Dengan cara ini, kedekatan antara orang tua dan anak pun terjalin Sama halnya dengan Almer, sejak usia 2,5 tahun, Nada Kirana Rashisa sudah mengenal sholat Dengan sabar dan telaten, Mama Shisha Mutia Susanti mengajarkan sholat lewat buku-buku panduan sholat yang bergambar menarik Kini, saat usia Shisha menganjak 5 tahun, sebagian bacaan sholat telah mampu dihafalnya Begitu juga dengan berwudu Biar sisa tambah semangat sholat, Mutia sengaja memberikan peralatan sholat yang lucu dan menarik Awalnya bikin dia tertarik dulu mau sholatnya Jadi dengan beliin dia alat mukana, sejadah yang sekarang banyak tuh yang lucu-lucu kan Warnanya juga menarik gitu Dan dia excited banget tuh waktu itu Jadi akhirnya dia mengajak, Mama ayo sholat pake mukana baru gitu Terus aku juga bikin buku stiker, dia suka kan Dan setiap habis sholat, dia tempelin tuh stiker ke bukunya gitu Terus aku kasih reward, kalau misal sehari bisa minimal 3 atau 4 gitu Ntar dia boleh beli makanan yang dia suka gitu Atau mainan yang dia suka Meskipun sudah biasa sholat, namun Shisha sering belum khusyuk dalam beribadah Dengan sabar, Mutia terus mendampingi putri sematawayangnya Pasti ada pemberitahuan juga dari kami orang tua Kasih tau lah belajar lah Selain itu juga kebetulan punya kan video DVD DVD sholat gitu Ditunjukin ke dia Kayak gini loh Shisha sholatnya Jangan nengok-nengok Jangan bercanda Jangan ketawa Kan sholat itu kan kita interaksinya sama Allah gitu Jadi Shisha harus khusyuk Ditingjau dari ilmu kesehatan Sholat juga memiliki banyak manfaat Bukan hanya untuk kesehatan rohani Tapi juga untuk kesehatan jasmani Jadi sholat yang dilakukan 5 kali sehari itu Sholat wajib Itu sudah bisa memberikan manfaat itu tadi Terutama sistem muskuloskeletal itu, otot rangka itu Ya untuk persendian-persendian Untuk mencegah terjadinya kekakuan sendi ya Kaku-kaku sendi dan sebagainya Kemudian juga untuk daya ingat ya Untuk memori Tadi ya dengan sirkulasi darah ke otak Kalau kita bekerja sehari-hari Seperti saya dokter gitu ya Mungkin kalau saya tidak sholat Saya tidak akan itu apa namanya Melakukan gerakan Dimana kepalanya di bawah Kakinya di atas Artinya sirkulasi darah ke otak saya Mungkin akan berkurang Tapi dengan melakukan sholat Maka sirkulasi darah ke otak saya itu Bisa diperbaiki Oksigenisasinya Semakin dini, sholat dikenal pada buah hati Makin cepat rasa juga manfaatnya Sebagai langkah awal Mulailah dengan memberi teladan yang baik bagi anak Dengan sholat 5 waktu pada waktunya Sebetulnya kalau mengajari anak Sholat itu pertama Harus mencontoh kepada bapak ibunya Jadi pertama ketika ibunya Atau bapak sholat dia suruh melihat Atau mengikuti menjadi makmumnya Dan nanti ketika mereka ingat sholat Tidak-idak dilihat Tapi diingatkan lah itu loh Jadi tugas orang tua Pertama mendidik itu dalam arti Dalam berbagai macam kondisi Mengingatkan waktunya sholat Termasuk mengingatkan tentang Manfaat sholat Terus sampai di itu mengerti Yang paling Yang paling Harus kita jaga adalah Mengingatkan tentang Nilai sholat buat anak-anak Setelah itu Orang tua wajib mengajari anaknya untuk sholat Mulai dari berudu Urutan sholat Hingga menghafal doa-doanya Proses selanjutnya Membiasakan anak untuk sholat Agar saat akil balik Mereka sudah mengerti Akan kewajiban Melakukan rukun islam Nomor dua ini Lini Hastuti Triosatria Melaporkan Untuk NET Terima kasih Terima kasih Terima kasih